Nah terakhir ini sedang dalam proses simulasi Kami ada 8 instansi pusat dan 8 instansi daerah Daerah kami memilihnya bersama Kementerian Keuangan Ini simulasinya bersama Dijen Anggaran dan Dijen Perbendaharaan Maaf Dijen Perimbangan Keuangan bukan Dijen Perbendaharaan Dijen Perimbangan Keuangan Ini basisnya kita ada kuadran 1, 2, 3, 4 Mudah-mudahan sudah bisa merepresentasikan Nah hasilnya nanti akan kami paparkan dulu ke Bapak Nas Dan kita akan juga berdiskusi dengan BKM Ada yang menggunakan tingkat pekerjaan Ada yang aspek keadilan kompensasi Ini juga menjadi perhatian Jadi ini adalah contoh-contoh saja Prinsip-prinsip pemberian kompensasi atau remunerasi Yang diterapkan di Singapura dan yang diterapkan di Malaysia Pertanyaannya nanti bagaimana dengan Indonesia Ya terus saja Nah inilah prinsip implementasi single salary Yang kita ingin coba terus Apa jabarkan Kita detilkan Kita Di mana data-data dari ISN saat ini Bapak Nas bersama-sama dengan BKN dan juga kementerian lembaga dan terkait Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Terus melakukan simulasi dan eksersis Jadi pertama adalah prinsip kesetaraan Dan yang kedua adalah prinsip kompetensi kelayakan kesejahteraan purna tugas Jadi bukan hanya kesejahteraan saat bertugas Tapi juga kesejahteraan purna tugas Dan yang berikutnya adalah persiapan purna tugas Jadi disini Apa Prinsip-prinsip kesetaraan itu Seperti non-diskriminatif Kesetaraan gender Ini juga menjadi perhatian Demikian juga prinsip kompetensi Pengajian berdasarkan kompetensi Pengalaman Tingkat pendidikan Tanggung jawab Dan prestasi Ya kinerjanya Demikian juga dengan Kelayakan Tidak Harapannya bukan yang paling tinggi-tinggi Tapi paling tidak Untuk Standar hidup menengah ke atas itu Berdasarkan kelayakan Ya Jadi ini adalah prinsip-prinsip Yang kita terus Eksersis Kita coba nanti Jabarkan lebih detail Ya Ini prosesnya Tentu melibatkan Apa Kementerian lembaga Terkait Lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!